Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Untung rugi beli mobil premium bekas taksi Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Banyak mobil premium bekas taksi dijual dengan harga yang menarik Lalu, apa untung ruginya membeli mobil premium X-Taxi? Saat ini, mobil bekas yang dijual di pasaran Indonesia tentunya beraneka ragam Mulai dari model city car, sedan, MPV, sampai middle dual cabin pun ada Beragam mobil bekas tersedia di Indonesia Salah satu opsi yang akan kami bahas adalah mobil premium bekas taksi Namun, Anda harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu mobil premium bekas taksi? Mobil premium bekas taksi adalah kendaraan yang sebelumnya digunakan untuk operasional oleh perusahaan taksi tertentu Ya, sebut saja Bluebird, Express, dan yang lainnya Uniknya, hanya Bluebird saja yang gencar melakukan promosi terhadap mobil premium bekas taksi ini Keuntungan membeli mobil premium bekas taksi Coba Anda bayangkan, dengan uang berkisar 135 juta hingga 150 Mobil mewah di atas tahun 2000 apa yang bisa Anda beli Jika pilihan Anda jatuh ke mobil baru, paling hanya mendapatkan mobil di kelas LCGC saja Sementara mobil premium memiliki kelas yang berbeda dengan mobil biasa pada umumnya Perlu diingat, meskipun berstatus mobil bekas taksi Namun tetap memiliki fitur premium yang tidak dimiliki oleh mobil dengan kelas di bawahnya Potensi masalah mobil premium bekas taksi Inilah yang harus diperhatikan seksama oleh Anda, para pecinta mobil Yang tertarik dengan mobil premium bekas taksi Pasalnya apapun mobilnya, meski kelasnya premium Namun kalau sudah berstatus bekas taksi, pasti memiliki jarak khusus Di antaranya sepengamatan kami, rata-rata untuk unit ekstaksi yang dijual Sudah menempuh jarak tempuh lebih dari 340 ribu kilometer Jarak 340 ribu kilometer bukanlah jarak yang dekat Jika mengikuti saran buku servis, pasti sudah banyak part up gear yang harus diganti Baik itu dari mesin maupun kaki-kaki Meskipun pihak Bluebird sudah merawat mobil sesuai anjuran perkah Namun tetap saja, perihal test drive tidak boleh sampai ketinggalan Kami sengaja memilih secara acak mobil premium bekas taksi yang ada Salah satu pilihan satu unit Mercedes-Benz E200 kompresor tahun 2009 Kucu model pistol khas Mercedes-Benz sudah dipegang Pertama kali menyalakan mesin mobil terasa cukup talk chair Meski suaranya starternya terdengar sedikit berat Namun ini tidak begitu bermasalah Namun saat mobil stasioner kabin terasa sedikit bergetar Disinyalir engine mounting dari mobil yang dites ini sudah lemah Dan perlu diganti demi keanyamanannya Yang namanya mobil bekas pasti ada potensi masalah Terkecuali mobil premium bekas armada taksi Program pembelian yang ditawarkannya Ini yang menarik dari membeli mobil bekas taksi Ada beberapa opsi pembelian yang ditawarkan oleh Bluebird kepada calon pembelinya Untuk pembelian cash, mereka bisa dikasih diskon unit sampai 15 juta Jika ingin mengajukan lebih dari penawaran diskon tersebut Mereka akan bantu untuk pertimbangkannya Bagaimana jika ingin membeli mobil premium bekas taksi ini secara kredit Dan berikut daftar harga mobil premium ex-taksi yang ditawarkan Mercedes-Benz E200 Compressor 2009 yang memiliki harga 135 juta rupiah Toyota Cambridge Australia version Tahun 2009 memiliki harga 133 juta rupiah Mercedes-Benz E200 Compressor Repaint Yang memiliki harga 139 juta rupiah Apakah mobil premium bekas taksi layak untuk dibeli? Itu semua tergantung dan dikembalikan lagi ke Anda Jika menginginkan mobil yang kelasnya mewah namun bisa didapat dengan harga LCGC Maka mobil premium bekas taksi layak menjadi pilihan Anda Namun jangan lupa banyak hal yang harus diperhatikan ketika Anda akan membeli mobil bekas taksi Weder mesin, kaki-kaki interior hingga ke bodinya Nah sekian informasi tentang untung rugi beli mobil premium bekas taksi Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video